Salam, semangat dan sejahtera kepada Pemirsa Setia, Youtube Kowani. Dari Rumah Perjuangan Perempuan, Kantor Kowani, Jalan Imam Bonjol No. 58, Jakarta Pusat. Kami menyapa Pemirsa Setia. Kali ini, kami sampaikan berita tentang. Marilah kita simak bersama. Selamat menyaksikan. Marilah kita simak bersama. Marilah kita simak bersama. Jadi saya berikan waktu kepada Bu Giri untuk menyampaikan secara teknisnya Bu Giri persiapan penyelenggaraan dari Kongres ke-25 Terima kasih, silahkan di Giri Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Sudah makan semua Bu? Sehat? Alhamdulillah Ibu-ibu, saya tidak akan panjang Tapi sudah ceritakan Ibu-ibu Ada tahun 28 sampai 11 Sejarah dan sebagainya Saya ingin menyampaikan penyelenggaraan Kongres Yang akan kita hadap di tanggal Yang akan kita tinggal tanggal 3, 4, 5 Bahwa yang hadir ini adalah organisasi yang sudah sang mendapatkan SKP-nya Surat tergantah di Kemenanggiri maupun di Ketam Ya Bu ya, jadi tidak ada di sini organisasi yang belum memiliki Sekarang, ya sudah terdapatkan Ya, jadi Ibu-ibu Jangan khawatir Bahwa nanti semua pimpinan organisasi sebagai peserta Ibu-ibu untuk Kongres Ya Ibu, Kongres adalah Muka ini Dalam pasal 5, pasal 13 Bahwa Kongres memudahkan posan tertinggi Sebagai pengejantauan kedaulatan anggota Anggota Kongres menilai, menerima, dan menolak Pertanggung jawaban Dewan Bipiran Kuhani Kongres menyempurnakan dan menetapkan Anggaran dasar dan anggota Ini Kongres ini Kongres itu, itu tujuannya Kami sudah 5 tahun Tadi sudah disampai dengan Dona Gugio Perjalanan Menangis, tertawa Dan kita hadapi semua Bahkan sampai hari ini pun ada juga Masalah pimpinan organisasi yang ingin masuk Hanya kurang satu saja perseratan Tuhan Nani, Ibu Indri Hanya satu kurang perseratan Saya berterima kasih tadi Pak Lutu Bagaimana menampaikan tentang Ormas Kita harus lebih hati-hati Karena banyaknya Ormas yang liar Yang membangun sendiri Di sini dibubarkan Pandemotaris bentuk di sana Di sana nggak boleh lagi Lari ke sana cari notaris bentuk Itu tadi buat saya yang menyampaikan alat yang kehadiri Oleh karena itu, tadi pesan kepada kita Kuhani Hati-hati di dalam penerimaan Anggota Sudah jelas Ibu bisa sekali lagi Saya ulang Bahwa anggota Jadi saya tidak ada suara Bu Sugiri itu menyulitkan Kalau ingin masuk di koasi Ada, Bu Ada Tapi saya tenang aja Saya tidak ada Tidak ada apa-apanya kok Saya berpegang hanya pada peraturan perundangan-undangan tadi, Bu Akte pendirian Anggaran dasar, anggar rumah tangga Ada RT, program kerja Ada domisili Terdaftar di KMJ Atau hukum dan HAM Bahkan ada sengketa Besok nanti akan datang Ibu Dalam persyaratan kan hanya digantungkan Ibu kan sudah menerima usulan, Bu Di situ kan hanya digantakan Harus sesuai dengan perundangan-perundangan Nanti pada ayatnya datang Saya akan bersumpah Dijabarkan 1, 2, 3, 4, 5 Biar ini jelas Lebih jelas lagi Karena ada juga kata-kata yang sengketa Yang terakhir Tidak ada sengketa internal dari Jadi bagi orang saya tidak sengketa Tapi belum bisa Jadi ada kurang satu saja, Bu Aku belum berani menerima Apa itu, Bu Ada RT, namun dia ada kundak Menyusun ART Ya Bu Nani Bu ini kan tidak mudah Terus ingin masuk Belum punya capang Sesuai dengan Ketentuan Kepersyaratan Sekarang lebih ringan 25% Dari jumlah provinsi Baru bisa masuk Ditambah capang-capang yang lainnya Di panggupaten-panggupaten Itulah yang menentukan suara memilih disini Ini ada jumlahnya pemilihan, Bu Jadi jangan dihitung sembilannya Sembilannya itu syarat Masuk ke Wani Tapi punya capang-capang di seluruh Kabupaten Jadi jumlahnya banyak Itulah nanti yang beruntungan suara ibu-ibu Saya masih menyusun suara Nanti saya sampaikan Berikutnya Satu bendara umum Dua bendara Empat bendahara Dua belas bidang Itu dulu yang Sangat penting pada kongres Sarat-saratnya sudah sampai disitu Ya Bu Maksud dulu ke syarat Ke syarat, Pak Ini jumlahnya Syarat menjadi pengurus Anggota Dewan Pimpinan Kuwani Harus memenuhi persyaratan Sebagai berikut Pak Wak pada Tuhan Yang Maha Esa Setia dan taat kepada Pancasila Dan undang-undang dasar Rekan-Rekan Satuan Republik Indonesia 1945 Sebagai dasar negara Pak Buki Jangan sampai ini tidak masuk Dalam andang-andang dasar Rekan-Rekan Satuan Pimpinan Kuwani Pak Buda Nomor dua setia Dantuan kepada Beraklak baik Dan berintegritas Kuwani itu kan aset negara Organisasi besar Beberasi Aset negara Jadi kita harus mengirimkan Pak Ruti Kirimlah pengurus yang betul-betul Mampu Mengayomi Mampu Mengaini Kita semua Memiliki ketergeritas Memiliki komitmen Itu yang maksudnya Terus terang pengalaman saya lima tahun Jadi tadi Ada organisasi anggota yang tidak komitmen Garang mengikuti kegiatan kuwani Ada pengurus penuh Ada mirip dua Tiga Tiga Batasnya Itu sampai berjumlah hampir Dua ratus Waktu pertama Tahun pertama Gunani Sebagai Tim Mahdi Pami Tahun kedua Turun Tahun ketiga Turun Ada yang menguntungkan diri Ada yang ditaring Ada yang tidak pernah datang Ada yang meninggal dunia Juga ada Kelapa lima tahun itu Akhirnya jantunya Ada seratus Tujuh tiga Ya masih lumayan ya bu Lebih dari 50% Alhamdulillah saya Jadi saya Dengan pengalaman ini Nanti ibu Pimpinan organisasi Ketua umum organisasi Kirimlah pengurus Yang betul-betul komitmen Yang cukup waktu Ini ada semua Sehat dan Mani dan berhani Mengahayati nilai perjuangan Wanita Indonesia Mempunyai jiwa Pengabdian Disiplin dan penuh tanggung jawab Di dalam pengurus Di dalam pengurus Ada yang pengurus Sebagai status Kata ibu Kauannya tadi Ibu Tuk melomong Status aja Pada event-event tertentu Penuh Datang semua Tapi di dalam Pembinaan Tiap bidang Kita kan dibagi 12 bidang Mani dan sampai sana juga Kan setiap bidang itu Masihnya kan Gak ada pembinaan Di dalam Saya melihat Hanya main di area Pas hari itu Datang semua Tapi pembinaan Sehari-harinya Itu sebetulnya Diatur oleh Ketua bidangnya Seminggu sekali Kayak dua minggu Sekali Kayak ada meeting bersama Bertatap buka Disitulah terjadi Cilaturahmi Yang sangat bagus Saling berbutuhkan pikiran Sharing Dan sebagainya Keakrapan Disitu akan timbul Makin lama Makin cinta Kalau pacaran Gak berapa Tumpu gimana Setahun sekali Baru ketemu Tapi kalau pacaran Tiap hari Malam minggu Ada kan Lama-lama cinta Besok ketemu sana ya Besok gini Ibu kebenaran ya Besok ini ya Konsumsi siapa ya Ini-ini Aku Besok pelaksanaan Hari ini Tumpu siap Aku sayang banget Saya bilang Sayang sekali Pertumpuan itu Tidak Habis 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 Ini fakta ya Bukan Ngomong Hacok Itu tadi Yang dikatakan Ibu Ada status Sayang sekali Saya bertanya pada ketua Pimpinan orang Ketua organisasi Apakah Ibu menerima laporan Tidak sih Dari perwakilan yang ada Dari kohani Terima Kadang-kadang Buk Bikin Buk Buk Ada struktur Ada tata kerja Ada rapat ini Rapat harian Rapat Preno Rapat Agota Rapat Bidang Ini kan 6 bulan sekali Ada 4 bulan sekali Di situ kan Ibu melaporkan Adakah yang Begitu Ibu Pasti ada Ini kan Pimpinan organisasi Tiga nasional Pinter-pinter Hebat-sebat Oh dari segi ilmu Saya tinggalan Apalagi dengan Masuknya AIM ini Buat Cerita ini Buta saya Benar Tenggalan saya Baru satu langkah Ada sudah 100 langkah Tapi saya Tidak kecil lagi Tidak apa-apa Kalau nyatanya Semua berjalanan baik Tapi alangkah lainnya Seperti tadi Dan bagi hati Mending kita Contohnya Kita telah adani Kemudian Beredikasi Mempunyai cukup pengalaman Sebagai pengurus Organisasi Dan mampu Bekerja secara kolektif Beredikasi itu apa ya Bu Lebih gampang ya Beredikasi itu Pengabdianya 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 Tidak belajar lagi Bu Terima surat itu Gimana ya Masuknya Gimana ya Bu Bu Buat laporan Gimana ya Bu Mestinya Ada organisasi Pastilah Yang kata kekuahannya Sudah pasti Yang kata kekuahannya Bener Ini saya senang sekali Hari banyak anak muda Itulah nanti Kami hanya Tuturihan dayani Bu Menampingi Tapi yang berjalan Di depan adalah Hari-hari yang muda-muda Tepuk Masuk saya Bu Kemudian cukup Waktu Nah ini dia Nah ini dia Bukalan apa Aduh saya Di sana Aduh saya Ini Aduh saya Ini Dan sebagainya Sehingga Mau bertemu Susah Banget Luang Tentang Waktu Tuh Ibu Jatuh Ibu Jatuh Tapi kalau di organisasi Bidang saya Tiap Jumat Datang Tidak datang Pokoknya Jumat Kumpul Yang sakit Depan bersangkit Yang adalah Di organisasi Kauan Nanti Satu hari datang Seminggu Dua datang Seminggu dua kali datang Sebulan Ini Ini Bukan apa ya Bukan gak Mengadu sama Ibu Ketua Umum Tidak Bu Demi kebaikan Kita bersama Demi kebaikan Nanti Pengurus Kedepan Bahkan Jadi Pengurus Organisasi Itu tidak Mudah Di organisasi Tidak Siapa dia Tak terdakang Biasakan Kita sekarang Di Kowani Jadi satu Ikutilah Aturan Kowani Ini Bu yang Saya inginkan Tampai Lampai Cepat Bang Tugas 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 Bersama Sama Kami Pada Kongres Besok Desember Diterimakan Ditorangkan Ya Bu Ya Diterima Ya Bu Kalau Tidak 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 Amin Kemudian Dewan Pimpinang Kowani Dalam Pelaksanaan Tugasnya Dibantu oleh Bukur Bidang Gajela Sipun Dalam Penunjang Pelaksanaan Pegiatannya Dewan Pimpinang Kowani Berpenang Mengangkat Dewan Penasehat Temahli Dewan Penibangan Ada satu Lagi Badan 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 Ini Adalah Yayasan Yayasan Yang ada Di Kowani Yang beli Kowani Itu Yayasan Yang lima Itu Yayasan Hari Ibu Ya Hati Rumah Dan Selainya Nah Sekarang Bu Besok Berapa Pempatri Berapa HBK Berapa HBK Berapa Itu Sudah Dulu Dibukan Dulu Secara Adil Bahwa Pemberian Suara Itu Diatur Dibukan Rupa Makanya Saya Waktu Mengirim Surat Ya Bunda Nih Ada Sumat Keginian Data Keginian Supaya Segera Dibirim Untuk Kita Yang Maksudnya Hanya 42 Kalau Masalah Yang Nanya Kemana Ya Bu Data Keginian Petuanya Ganti Cabangnya Tambah Program Program Tambah Punya Unggulan Satu Menjadi Lima Maka Yang Nomor Satu Yang Punya Cabang Organisasi Agota Yang Cabangnya 20 Sampai 1 Sampai 20 Suaranya Satu Organisasi Yang Punya Cabang Suara Apa Cabang Satu Termasuk Provinsinya Bu Sembilan Provinsi Ditambah Kabupaten Yang 16 Jadi Bereka Sesuatu Dibiakan Ibu Tadi Saya Sebenarnya Ingin Menyampaikan Sesuatu Apakah Bisa Disini Apakah Disini Jadi Yang Pertama Untuk Ibu Kiri Kami Dari Kertama BWNI Selama Ini Hanya Dibu Suara Dua Padahal Kami Itu Organisasinya Sampai Ke Kecamanan Jadi Seluruh Indonesia Kebangnya Keupatan Sisi Keupatan Dan Ada Kecamanan Jadi Kami Sudah Menyampaikan Melalui Surat Maka Tidak Tidak Kemudahan Besar Yang Pemugir Saya Kira Itu Saja Untuk Yang Pemugir Terima 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 Dijawab Baik Kiri Momen Sayang Terima 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 Bisa membuatkan Usulan untuk APBN Maksudnya Supaya Kok bisa Kok kita malah yang sangat Berjasa untuk negara ini Kok gak bisa Jadi saya usul Untuk yang akan datang Kalau bisa Koan itu juga bisa mempunyai Anggaran untuk APBN Berangkali mungkin akan Lebih enak Kalau misalnya Kenapa pokok-kokok aja bisa Jadi mungkin ini Tantangan untuk Keumum yang anda tahu Mudah-mudahan Khusus saya bisa diperlukan Yang digaguh Karena Koan ini memang Ya itu adalah Terdiri dari ini Tapi saya kira Banyak sekali bisa program-program Yang mungkin Bisa dilakukan di daerah Tetapi asal ini Ini dari Kewani Contohnya Saya Dulu aku masih dinas Sering melihat Bagaimana Tenaga kerja wanita Terkanyainya di luar negeri Ini barangkali Bagaimana Kerjasama antara Kewani Dengan dinas Tenaga kerja Atau Mungkin di pusatnya Dengan Tepatunan Tenaga kerja Supaya Mereka yang diberangkatkan Keluar Bibi itu Sebagai PKW Sebaiknya Mereka Mereka mempunyai sertifikasi Sehingga Mereka Tidak diperlakukan Seenaknya di luar negeri Karena Kalau kita melihat Saya sempat melihat Mereka yang tanya Yang di putaran-putaran Itu benar-benar menyebihkan Ada yang rumpuh Ada yang Kena serikat Macam-macam Kasusnya Jadi mungkin Juga ini bisa Menjadi Suatu Program Untuk Kewalian 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 Berada Ini saja Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih Ibu Siapa yang bertanya Satu lagi Jadi Pak ada jawab Siapa yang mau bertanya Ibu Satu lagi Ya Terima kasih Saya Mau Pertanyaan Saya dari Kimpunan Wanita Karyan Juga mewakili Warga Besar Putra-Puterik Kode Yang belum Sudah datang Itu saja Yang saya tanyakan adalah Tadi kan sudah menjelaskan Ibu Melayu Kehapuran Untuk Pra-Pongres Dan pemilihan Segala macam Satu yang saya dapat Jawaban Yang akurat Sekali adalah Bahwa Ketua Umum Daripada Ormas-Ormas Yang bergabung Bikowani ini Adalah Berhak Untuk Menjalankan diri Sebagai Ketua Umum Itu yang mungkin Sebelum ini Yang belum Ada masuk Ke kita Walaupun di ADRT Sudah ada Dapat Bernegasan Kemudian Kedua Kan disitu Bakal pengurusan Dalam dua periode Dan Makti kata Dua periode Itu kan Dia di dalam Ke 27 Pengurusan DP Di luar Yang di bawahnya Tadi kan Sekarang Misalnya gini Dua periode Dia misalnya HWK Mengutus Satu nama Misalnya A Kemudian sudah Dua periode Dia sudah Tidak boleh lagi Tapi kemudian Dia juga masuk Ke dalam Organisasi Ormas Yang juga bergabung Di HWK Jadi kemudian Dia dicalonkan Lagi juga Di dalamnya Jadi berarti Itu masih Mempunyai hak Beda baju Beda baju Itu yang Pemikiran saya Jadi Beda baju Baju pertama HWK Bisa baju kedua Dengan baju KBP Polri Misalnya Itu Nah Itu yang Saya juga Minta Dijelaskan Dan kedua Juga mungkin Ibu kan bilang Tadi ibu pengen Dengan calon yang muda Kaderisasi Kemudian Sehingga saya berpikir Apakah mungkin Untuk batas umur Dapat ditetukan Itu cuma Masukan aja Karena ibu Kemengen sekali Kader-kader muda Untuk membangun Di kewan itu Maksudnya akan datang Sehingga mungkin Saya mengajukan Memberikan masukan Diharapkan Untuk Yang umur Yang masih Produktif Pintasnya lebih tinggi Yang Yang berproduktif Itu dapat Diporitaskan Dalam Kemudian Tadi ibu juga Menyampaikan Bahwa Setiap Pemurusan ini Tidak harus Sesuai dengan Kapasitas pendidikannya Gitu Itu yang ibu jelaskan Tadi kan Sehingga ibu suami ini Sudah bisa bekerjasama Antara Ekonomi Dengan ini Gak ada masalah Gitu Tidak menyatuk Pada CV-nya Atau background Pendidikannya Saya menyarankan Masukan disini Saya rasa Seharusnya sesuai Dengan pendidikannya Itu saya sarankan Untuk lebih solid Dan lebih Maju Dan lebih Untuk Berkreatif Dan berkreasi Kedepannya Karena dia sudah Mampu dalam bidangnya Apalagi dia sudah mencapai S1 S2 S3 S doktor Dan segala macam Saya rasa mungkin Lebih cocok Di dudukan Kalau momen dia sudah Sampai dokter ekonomi Ya ekonomi Biarkanlah dia Bisa mengembangkan ekonomi Di Kowani Lebih Lebih ke depan Seperti hukum Juga begitu Misalnya Biarkanlah yang sudah dokter Di hukum Atau S2 Segala macam Karena kalau misalnya Tidak melalui atribut Beninggan Setaiknya Saya sarankan Saya cuma itu saja Itu saja Kira-kira sementara Yang masukkan ini Terima kasih Dan 5 pertanyaan ya Bu Yang Ibuan Hingga Yang dari Ibu Masmi Nanti Ibu Ibu yang menjawab Yang nomor 1 Dan nomor yang 5 5 pertanyaan 5 pertanyaan 5 pertanyaan 5 pertanyaan Ini 2 1 2 Saya mau Kalau tidak perlu Dipertimbangkan Gajir Ketak Oh ya Jauh-jauh Jauh semalam Jauh-jauh 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 Organisasi Pesudana Istri Yang Domiciling Atau pusatnya menjauhi di sana di Banu Sebelum kami menyampaikan satu pertanyaan Yang mungkin tadi sudah disikuti oleh Ibu Sugiri Tiba oleh Ibu Ibu Di mana persyaratan penuhnya ada di dalam agar dasar Untuk organisasi harus ada S.A.T. dan Kemen Kuhang Kami sudah punya M.B.U.H. Pakai S.A.T. dari KMD Kamandari Ada kesalahan bahwa harus 5-9 provinsi Sedangkan pasukan istri kita baru punya jadi provinsi Nah haruslah melihat di dalam agar dasar Ada prosur pasukan istri termasuk penuh Menjadi aktifan luar biasa Karena masuk pada saat berdirinya dari KUANI Untuk itu kalau kami menuruskan Ibu SKT itu Kiranya ada rekomendasi dari KUANI Untuk dapat melancar keluarnya SKT tersebut Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Organisasi tingkat pusat yang ada Kebanyakan domisi di Jakarta Kami mohon ini kami bersilap ulangi Tapi kiranya kami harus berkundur ke Ibu di pusat Mungkin sangat berat Tapi kami bersilapkan ke Ibu yang ada di Jakarta Kalau main ke Bandung Mampir ke pasukan istri Karena kami sudah punya kantor Di jalan di Rangkong berdua Bandung Daerah Turangga Bisa keluar dari tol luar Bandung Terima kasih Tidak ada lagi saya jawab Yang ke saya ya Ibu Yang ke saya di luar Tadi Ibu Tidak ada suaranya Tadi yang pertama Bumasni 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 Nah Bumasni Jawaban saya yang untuk Bumasni Kami sudah punya cabang banyak SKP Baik Bu Oleh karena itu tadi Kami berkirim surat kepada data kekinian Supaya lebih akuran Nanti akan kami lihat lagi Ibu Di data yang masuk Ibu akan masih ikutkan ada perubahan Itu tidak jelas 10 suara Yang paling membedakian Itu satu Ibu yang dimuat dengan saya Tadi yang lainnya dengan Bumgiru Terus Ibu Siapa itu begini Kuning Halika Tadi pertanyaan Persyaratan Usulan Kalau Yang sudah dua berturut-turut itu Boleh nanti Pak Juga Sebetulnya Kita itu berorganisasi Di mana-mana sih Boleh saja Tapi tidak dilarang Tapi tidak mengatur Misalnya Barga Mayanti Jadi Dari Dari Organisasi A Terus ikut lagi Di organisasi B Ya tergantung Ibu sendiri Sebetulnya Misalkan mengatur Misalkan mengatur Kita itu Di mana-mana Pendantikan Kepukurusan Gitu saja Kepukurusan Tidak ada aturannya Di mana-mana Gitu loh Gitu loh Gitu loh Nah sekarang Kalau Ibu ganti baju Ini gak habis Misalnya Ibu Masa tugasan disini Habis Terus mau masuk lagi Itu kan di bidang yang sama Di bidang yang sama Itu yang gak boleh Terus itu yang Bidang yang sama 10 tahun di bidang Organisasi Terus FSN Gitu akan bisa lagi Bidang ke bidang lain Boleh Bidang yang sama Bidang yang sama Itu kan yang sama Boleh Bidangnya kan berbeda Tuh tahun Ibu mau pindah Bidang saya Bidang saya Boleh Tapi ada lagi Orang yang Sudah 10 tahun Dia ganti baju Bidang kendaraan Yang monggo Yang mau Terima Yang mau Terima Ibu Sebagai baju baru Monggo Saya kan Yang penting Ada surat Surat yang mirip Itu siapa Yang penting Saya mau Berjalan Yang penting Yang sebenarnya Saya boleh Kasih Kemang Bidang yang Bidang yang Bidang yang Bidang 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 itu dipolehkan berarti kita tidak bisa mencapai 4 triode saya tidak tidak saya kembalikan ibu ibu bilang tadi ibu banyak ada materialisasi sehingga supaya membangun kepada orang-orang untuk kemudian kesempatan kemudian kemudian agar kemudian saya kembalikan kepada orang-orang saya gota itu kan ada yang hanya untuk organisasi iya bu jadi ibu boleh kok catet neng-neng kok pindah-pindah berjuanglah kamu di berjuanglah kamu di baru 5 tahun 10 tahun saya pindah ke lain sangat sangat pendapat saya istilahnya dua pekongurusan terus ibu memberi kesempatan untuk boleh dengan bukan ganti baju dengan bidang yang lainnya dengan baju aja tadi saya sudah bertanya sekarang tambah lagi dengan satu baju berarti dia bisa 4 periode mengurus disana sementara ibu bilang ibu pengen sekali kaderisasi dengan yang mudah-mudahan dan memberi kesempatan dan ini menurut saya saya kurang sependapat gitu bu kalau memang kita minta kaderisasi berikanlah kepada organisasi-organisasi yang ada bergabung dalam kewani memberikan kader barunya yang mungkin ada potensi untuk untuk regenerasi gitu loh bu saya maksudkan begitu kalau memang itu ibu tidak ada akuran lainnya di dalam kewani selama ini barilah nanti kita berhubung di antara organisasi-organisasi yang bergabung ini memasukkan di dalam progres yang akan datang kalau ada batasan-batasan ke pengurusan ibu gitu loh dan ada melalui test and property test gitu yang kita maksud jadi kalau saya dengar kemarin kan juga ke pengurusan itu melalui voting melalui segala macam bisa duduk di 27 ke pengurusan itulah membuat tidak ada lagi dengan ke SDM yang ada di sumber diri para calonnya itu juga mungkin yang tadi saya lupa sampaikan harus diadakan nah ini kok banyak dari 99 atau berapa organisasi rupa di maaf 92 memberikan calonnya 1 untuk mengurus dunia di sana yang duduk hanya 27 itu perlu dikompetensi kali ibu gitu loh jadi bagaimana cara menseleksi dari 99 yang menguruskan kadernya 1 gitu loh yang satu mungkin ahli insinyur satu ahli ini, satu ahli ini nah tentu saya dapat berpikir yang dapat dikaderisasikan ibu Nita terima kasih tadi pertanyaannya memang ibu Nita ini ahli hukum yang jadwal di bidang legal bisa saya tambahkan atau saya jelaskan ya saya klasifikasi bahwa pertanyaannya ibu Nita dan HWK semuanya berdasarkan semuanya itu jawabannya ada di ADART ada di agaran dasar dan agaran matanggap yang dimana saya sudah minta di DAKUMAS untuk menyampaikan rule dari Kongres kemudian ada ART, program kerja jadi anggota organisasi KOWANI bisa langsung mengakses webnya KOWANI dan kalau ada usulan bisa langsung email atau kita kan sudah interaktif ya sudah ada tuwe bisa memusulkan memang dalam ADART seperti apa yang disampaikan oleh ibu kiri itu semua ada di ADART ini disini ada keanggotaan Dewan Pimpinan KOWANI untuk pengurusan Dewan Pimpinan KOWANI keanggotaan Dewan Pimpinan KOWANI hanya dapat dipilih maksimal 2 masa baki berturut-turut nah ini ada kelemahannya disini jadi bisa sampai seumur hidup mungkin dengan orang yang sama berganti-ganti baju nah untuk berganti-ganti baju organisasi saja itu sudah melanggar etika organisasi kalau menurut saya karena untuk selamanya mau disitu beda-beda gitu nah disini ada yang berturut-turut oleh satu organisasi anggota yang sama ini kita bisa hilangkan nah karena kongres nanti adalah umur perubahan anggaran dasar, anggaran matang atau menyimpulkan ya terima kasih Bu Giri ya terimakasih ya 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 namanya kalau diam di situ, terus sebagai kendaraan, untuk sebagai, apa, sebagian saja, begitu. Makasih, Ibu, saya tambahkan, Ibu Lita, makanya kan saya kemarin mengirimkan usulan ADIRT hasil Kongres I. Bikinlah usulan-usulan itu, nanti itu dibicarakan di komisi, silahkan, Ibu Lita. Komisi A itu bukan berubah, tapi menyempurnakan, Ibu Lita. Jadi nanti, Ibu Lita, usulan Ibu Lita, nanti Ibu milih di komisi A, boleh usukan semua. Sekarang, nanti tidak bisa merubah persyaratan yang sudah hasil Kongres. Hanya tadi memang Tuhan, Tuhan, untuk gambaran usulan Ibu-Ibu semua. Terus, untuk berganti baju, itu juga hati ya, kan, Bu. Jadi, mungkin, ya, Ibu-Ibu sudah lama-lama, ini saya kan setok lama, ya, Bu, ya. Kok, Bu Giri, kok, bisa menggunakan, terus-menerus. Terus, saya ada jenjangnya, saya belum pernah dua kali membangga ke satu bidang. Enggak, Nita. Jadi, biasa, umur biasa. Kemudian, saya kecapit. Datang kecapit, yang ternyata, umur biasa, dulu, kecapit. Terus, dicapit lagi dua kali. Ya, Bu, dua kali. Berarti, saya nggak bisa kembali ke bidang saya, Pak Bapak Nita. Kemudian, saya harus keluar atau saya naik. Saya memberanikan diri, jadi petua. Itu kan berarti jenjangnya sudah itu. Dari satu organisasi, saya nggak ganti-ganti, Lu. Nanti baju, dicontong. Dicontong. Nah, itu, Bu. Boleh. Jadi, tidak ingin kita berlama-lama juga di situ, tidak. Dan, kebetulan, saya dipilih oleh organisasi saya, gitu. Ya, saya juga ingin sudah mengukur diri saya juga, Ibu. Bapak Nita, saya juga ada mengukur. Bapak Nita, menurut saya nggak sekian. Saya harus siap untuk regenerasi. Nah, jadi nanti, Bu Nita, berterima kasih saya. Bu Nita, nanti generasi juga. Bagaimana, baik-baik, kesempatan, kawan, kawan-kawan. Apa lagi, udah terjawab semua, ya? Nah, yuk. Bagaimana caranya organisasi anggota boleh berbagi dengan kawan-kawan. Dan, ke depan, bagaimana caranya organisasi anggota boleh mengirimkan berita dan tayangan acara apa yang dilaksanakan kepada kawan-kawan. Dan, akan tayang nanti di kawan-kawan. Sebenarnya, tidak repot. Ibu, bukan press, terus, kan? Ibu hanya menyampaikan nomor kontak HP itu. Dan, ibu sudah melihat dari AMTV, akan menunjuk AMTV. Dan, di sana tidak hanya berita-berita kawan-kawan, ibu boleh berlangganan menonton, ibu boleh menonton pilih anak-anak, ibu putuh pilih anak-anak. Dan, boleh berjual online nanti ke depan. Dan, dalam waktu dekat, kami akan mengubah juga perwakilan dari organisasi anggota untuk bagaimana caranya tidak sama dengan kawan-kawan TV. Dan, kawan-kawan TV besar sendiri, ANPV. Terus saja, ibu, pertanyaannya dan kebelasannya. Terima kasih atas bahagiannya. Terima kasih izin, ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Demikian kami sampaikan. Kami, seluruh pengurus bidang humas, mengucapkan terima kasih. Sekali layar terkembang, pantang, surut ke belakang. Kowani berdaya. Kowani berdaya, perempuan berkarya, Indonesia jaya, merdeka melaksanakan dharma. Bersama Kowani, kita semangat, sehat, bahagia, dan maju. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.